Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama kita usapkan puji syukur ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana pada hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat Nikmat sempat dan nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan islam Karena nikmat iman dan islam ini adalah nikmat yang akan memberikan kita bahagia Di dunia dan di akhirat Dan saya doakan semoga anak-anak islam selalu diberikan nikmat iman dan islam Istiqamah menjalankan perintahnya dan menjauhi semua yang dilarang Salam serta salam Semoga Allah curahkan kepada Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang telah mendidik kita Mengantar kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang berang Yakni dengan adanya agama islam Dinul islam Anak-anakku yang berbahagia Pada kali ini Saya akan menyampaikan Tentang Ajabushur Atau Ajab Minum Atau Tata kerama Minum Anak-anakku yang berbahagia Pendidikan kita Menekankan pada Pendidikan karakter Maka tak salah ketika saya mengatakan Atau memberikan tausia Tentang Ajab Bagaimana minum yang benar Sesuai dengan Tuntunan agama islam Kita tahu bahwa Rasulullah S.A.W. adalah Suri tuladan baik kita Bahwa kita dituntut Atau disuruh oleh Allah Untuk meniru apa yang dicotokan oleh Beliau Rasulullah Dalam Al-Quran disebutkan Lakotkana lakum fi Rasulullah Uswatun Hassan Sesungguhnya dalam diri Rasulullah Itu terdapat Suri tuladan yang Baik Maka Kita meniru Apa yang Rasulullah kerjakan Dalam hal ini adalah Tentang Bagaimana Rasulullah Minum yang Benar Yang pertama Yang perlu diketahui adalah Tata kerama Minum Yang pertama adalah Hendaknya ia minum dengan tangan kanan Sekali lagi Yang pertama adalah Ketika mau minum Hendaknya ia minum Dengan tangan kanan Ambil gelas Dan melihat minumannya Sebelum ia minum Jadi Ambil gelas Dilihat Minumannya Apakah Itu minumannya menyehatkan Atau mungkin ada yang kotor Sebagainya Jadi dilihat dulu Sebenarnya Jangan sampai Kita salah minum Minum kopi Ternyata Bukan kopi yang kita minum Dilihat dulu itu Atau minum susu Kita lihat Itu betul susu atau tidak Maka Dulu itu susu Baru kita minum Itu sebenarnya seperti itu Jadi Lihat dulu itu Pegang tangan kanan Lihat isinya Setelah lihat isinya Betul-betul air yang Bisa kita minum Baru kita mengucapkan Yang kedua adalah Agapnya mengucapkan Basmalah Jangan sampai Kita lupa Dengan baca basmalah Kita mohon pada Allah Agar kita yang Minuman yang kita minum Itu menyehatkan Maka berdoa Dengan mengucap basmalah Yang ketiga adalah Agap Kita minum Atau adab syurbi Adalah Hendaknya Duduk ketika Minum Maka anak-anakku yang berbahagia Di sekolah kita Sering guru kita Mengajurkan Jangan minum sambil berdiri Atau berjalan Berlari bahkan Itu gak boleh Minumlah dengan Duduk Posisi duduk Itu yang ketiga Yang keempat Adab syurbi yang keempat Adalah Hendaknya Ia Menghisap Airnya Menghisap air Minumnya Jangan Meneguknya Langsung Menghisap Perlahan-lahan Jangan meneguknya Sekaligus Karena dapat Membahayakan Hati Rasulullah Bersabda Yang artinya adalah Menghisap Air Minum Sedikit Sedikit Dan Jangan Meneguknya Sekaligus Ini Perhatikan Janganlah kita Meneguk Sekaligus Ketika Minum Tapi Sedikit Sedikit Kadang-kadang Anak-anak Habis Olahraga Biasanya lupa Langsung Ambil Minum Ya langsung Diteguk habis Itu gak seperti itu Ternyata Tapi Dihisap Diteguknya Atau Minum Dengan Perlahan-lahan Selanjutnya Adap yang berikutnya Adalah Hendaknya Ia minum Dengan Tiga Kali Nafas Dalam Sekali Minum Jadi Minum-minum Dibagi Tiga Kita Punya Punya Minuman Kemudian Kita Meminumnya Jangan Sekaligus Tapi Dibuat Tiga Kali Tegukan Atau Tiga Kali Hisap Dalam Tiga Kali Menghisap Dalam Tiga Kali Minum Satu Gelas Itu Setiap Kali Kita Mau Meminum Baca Basmala Selesai Hamdallah Minum Lagi Basmala Selesai Hamdallah Sampai Tiga Kali Itu Minumnya Satu Gelas Dibuat Tiga Kali Atau Tiga Tahapan Seperti itu Jadi Tidak Sekaligus Kita Minum Langsung Habis Seperti itu Selanjutnya Adalah Adat Busyur Adat Minum Adatnya Ia tidak Bernafas Di dalam Gelas Ini Anak-anak Jadi Jangan Bernafas Ketika Kita Minum Kita Minum Sambil Bernafas Itu Tidak Seperti itu Tapi Tahan Nafas Kita Ketika Minum Nah Itu Itu Azat Kita Minum Seperti itu Perhatikan Anak-anak Kita Anak Azat Islam Harus Tahu Cara Minum Yang Benar Selanjutnya Adalah Hendaknya Ia tidak Tersedak Setelah Minum Ini Hendaknya Ia tidak Tersedak Setelah Minum Yang terakhir Adat Kita Sebagai Catatan Begini Jika Hendak Memberi Minum Orang Lain Maka Dahulukan Yang ada Di sebelah Kanan Misalkan Anak-anak Ada Tiga Ada Dua Teman Di sampingnya Samping kanan Samping kiri Maka ketika Misalkan Anak-anak Memberi Minum Itu Adalah Dahulukan Yang Kanan Ya Walaupun Yang kiri Itu Misalkan Anaknya Orang Kaya Terkejabat Itu Dalam Azat Memberi Minum Kepada Temannya Dahulukan Yang kanan Meskipun Yang kiri Ini Adalah Seorang Kejabat Atau Seorang Apa saja Yang Lebih Mulia Atau Lebih Kedudukan Dahulukan Yang Kanan Dulu Karena Nabi Muhammad Pernah Memberi Minum Seorang Arab Dusun Yang Ada Di Sebelah Kanannya Lebih Dahulu Sebelum Abu Bakar Dan Umar Yang Ada Sebelah Kiri Ini Nabi Muhammad Pernah Diceritakan Bahwa Nabi Muhammad Duduk Di Sebelah Kanannya Ada Orang Arab Dusun Sebelah Kirinya Ada Abu Bakar Dan Umar Rasulullah Tidak Memberikan Contoh Ini Abu Bakar Dulu Atau Umar Dulu Tetapi Rasulullah Sendiri Memberi Contoh Memberi Minum Sebelah Kanannya Dulu Paham Ya Anak Anak Paham Dalam Hadis Disebutkan Mengenai Tadi Memberikan Minum Yang Kiri Dan Kanan Dahulu Kanan Hadis Hadis Begini Berikan Yang Lebih Kanan Lebih Dahulu Kemudian Kanan Berikutnya Jadi Yang Kiri Nanti Yang Kanan Dulu Itu Seperti Itu Minum Yang Disontohkan Alay Rasulullah Semoga Bermanfaat Semoga Buna Ramadhan Ini Kita Isi Dengan Kegiatan Yang Baik Termasuk Jangan Lupa Nanti Ketika Berbuka Puasa Jangan Buru Minum Tapi Perhatikan Adap Minum Yang Baik Kira Kira Seperti Itu Tau Sya Dari Saya Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax